oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semua balik lagi di channel saya kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat user account baru di windows 10 ya jadi bagi teman-teman yang ingin menambahkan user baru di laptop ataupun pc teman-teman semua bisa ikuti tutorial berikut ini ya mungkin ada keperluan apa atau mungkin penasaran atau sedang mengerjakan sesuatu teman-teman bisa ikuti tutorial berikut ini oke dah langsung saja caranya teman-teman pergi ke start kemudian pilih setting selanjutnya teman-teman pilih accounts kemudian setelah itu klik family and other users nah kemudian teman-teman klik add someone else to this pc nah kita akan menambahkan user baru atau intinya menambahkan lah ya klik tunggu sebentar nah apa kalau seperti ini teman-teman pilih yang I don't have this person nah ini ya teman-teman klik yang ini dia akan muncul lagi teman-teman tunggu dulu selanjutnya teman-teman jangan masukkan apa-apa pilih dulu add user without microsoft account yang paling bawah ini klik nah baru deh kita beri nama untuk usernya contoh user baru gitu ya nah ini untuk pembuatan password opsi saja teman-teman kalau ingin diberi password saat login nanti kalau tidak bisa dilewati kita pilih next nah maka secara otomatis user baru telah terbuat dan dia akan muncul ke daftar user disini ya bawah teman-teman nah kalau teman-teman ingin merubah haasnya ya ya kan ada yang administrator dan ada yang standar teman-teman cukup klik seperti ini kemudian pilih change account type nah nah disini tempatnya mau standard user atau administrator kalau ingin dirubah administrator tinggal pilih administrator kemudian tinggal klik ok maka akan selesai nah nanti kalau teman-teman switch user ya maka teman-teman nanti akan diberikan pilihan mau login yang mana nih pakai user yang mana mungkin teman-teman ingin lebih privasi bisa sih nah untuk menghapusnya ya teman-teman tinggal pergi lagi ke sini kemudian tinggal remove kemudian delete account and data selesai nah seperti itu oke teman-teman itu saja yang dapat saya berikan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya jangan lupa like komen dan subscribe-nya sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya ciao selamat menikmati Terima kasih.